Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman kali ini kita ada di video tutorial pemrograman lagi tapi kali ini kita akan mempelajari bahasa pemrograman yang saat ini lagi ngetrend sebenarnya dibilang ngetrend juga sudah lama ya karena ini bahasa sudah diciptakan sejak lama cuman akhir-akhir ini lumayan rame karena sedang banyak pengolahan data yang memanfaatkan bahasa pemrograman ini nah kita akan mempelajari mengenai bahasa pemrograman python nah bahasa pemrograman python ini nantinya bisa teman-teman implementasikan di banyak hal ya misalnya di website di perangkat mobile atau di embedded system bahkan di embedded system ya jadi nanti di video-video selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana kita menggunakan bahasa pemrograman python ini nah sebenarnya bahasa pemrograman python ini kalau teman-teman yang sudah akrab dengan java itu agak-agak mirip dikit ya dalam hal maksudnya cara kerjanya jadi source code yang sudah kita buat nanti akan diubah menjadi bytecode bytecodenya nanti akan dieksekusi oleh yang namanya python virtual machine python virtual machine itu nanti akan ada di mesin-mesin yang akan menjalankan aplikasi python kita sehingga kita perlu mendownload terlebih dahulu pythonnya untuk bisa mendownloadnya teman-teman bisa buka websitenya yaitu di www.python.org disitu teman-teman bisa mendownload ada dua versi yaitu ada versi yang pertama adalah versi 3 dan yang kedua adalah versi 2 nah mana yang harus teman-teman download sebenarnya teman-teman bisa mendownload keduanya atau salah satu juga boleh ya misalnya teman-teman mau pakai versi 2 juga boleh tapi dianjurkan kita menggunakan versi 3 nah versi 2 dan versi 3 itu berjalan beriringan artinya versi 2 juga berkembang versi 3 berkembang kenapa seperti itu? karena sudah banyak library-library yang dikembangkan di versi 2 sehingga banyak pengembang yang merasa lebih nyaman di versi 2 karena banyak library-nya dia memanfaatkan banyak library yang sudah dibuat untuk versi 2 sebenarnya juga versi 3 juga banyak cuma karena masih banyak pengembang yang menggunakan versi 2 sehingga python versi 2 tetap berkembang sampai saat ini teman-teman boleh pilih yang mana versi 2 atau versi 3 nah setelah itu baru kita akan menulis kodenya di episode kali ini kita akan mencoba mendownload python-nya mengkonfigurasi di komputer kita kemudian kita akan mencoba sebuah IDE yang bisa digunakan untuk kita mengembangkan python dengan nyaman simak videonya sampai akhir jangan lupa di subscribe videonya akan berlanjut sampai dengan python dasar selesai mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dan bisa meng-share ke teman-teman lain yang membutuhkan yuk kita mulai videonya di layar teman-teman oke teman-teman sekarang kita mulai simak baik-baik display berikut oke saya rekam layar saya jadi teman-teman bisa mengikuti di rumah oke pertama buka dulu ya python.org teman-teman buka python.org nanti teman-teman akan dibawa ke website-nya python ada bagian download ada bagian about ya nanti teman-teman bisa lihat isinya apa ya teman-teman di bagian download saja disini ada beberapa versi yang tadi saya sudah sampaikan di intronya teman-teman download saja langsung versi 2.7 saya mau pakai versi 2 saja kemudian setelah teman-teman download kemudian teman-teman buka installernya tinggal di klik saja kalau di windows ikuti saja yang ada di dalamnya teman-teman klik next kemudian tekan next lagi kemudian setelah teman-teman tekan next ada beberapa pilihan disini kita next saja yes kita tunggu sampai dengan terinstall ya tunggu sebentar sampai terinstall ya sambil menunggu terinstall teman-teman mungkin bisa menyiapkan minum ya tekan finish setelah selesai teman-teman buka comment prompt ya tekan cmd kemudian coba teman-teman ketik python wah ternyata belum muncul apa namanya perintah python nya nah ini berarti path nya belum di set kita close dulu kemudian kita buka explorer kita ke C cari disini ada python 27 kemudian di copy alamatnya ya kita masukkan ke dalam path dari komputernya klik kanan di pc kemudian teman-teman cek disini di advanced system setting environment variable kemudian cari disitu yang bagian path path ya edit tambahkan di bawahnya ya new alamat python nya oke 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 setelah itu teman-teman bisa coba lagi cmd nah coba ketik python nah muncul python kita teman-teman nah setelah ini berarti kita sudah siap untuk mengeksekusi script python yang akan kita buat nah teman-teman setelah kita menginstall python nya sekarang kita akan menginstall visual code studio punyanya microsoft yang asik ya buat kita coding nanti kan gak lucu juga masa kita coding pakai notepad nya atau pakai comment from kan ya boleh sih boleh tapi pusing ya kita download saja dulu visual code nya teman-teman bisa cari di internet tulis aja visual code download oke nah disini teman-teman akan diberikan beberapa pilihan ya versi windows linux maupun mac teman-teman pilih sistem operasi teman-teman mana saya pakai windows ini kebetulan 64 bit oke tinggal kita download saja tunggu sebentar kemudian di download oke kita tunggu sampai dengan download nya selesai sambil menunggu download nya selesai sebenarnya visual code ini apa namanya boleh teman-teman ganti dengan ide lain yang teman-teman sukai ya cuman kenapa saya pilih ini karena plugin di dalam visual code itu sudah cukup banyak untuk bahasa pemrograman python sehingga bisa mempercantik kode kita dan mempermudah kita melakukan pemrograman oke sudah selesai saya open saja untuk melakukan instalasi yes ya accept the agreement next next ya buat desktop icon ya biar gampang nanti dan kita install tunggu sampai selesai oke kita launch oke langsung aja visual code nya berjalan kita besarin nah seperti ini visual code tampilannya teman-teman ya welcome nya kita close dulu kita sekarang ke plugin plugin kita akan cari python oh ini nih ada nih ya ada plugin ada lain debugging intersense dan lain sebagainya wah ini untuk 27 sampai dengan 35 install saja teman-teman oke dia ini bisa digunakan untuk apa saja ini debug kemudian bisa juga untuk auto complete ya sepertinya kita bisa auto complete disini oke atau teman-teman juga bisa install yang lainnya ketik saja disini python nanti akan muncul banyak ya nah ini misalnya nah teman-teman bisa baca-baca disini kira-kira python apa yang plugin apa yang cocok bisa di install saja python extended ya ada banyak lah ya teman-teman bisa pilih sendiri yang mana yang menurut teman-teman bisa cocok ya oke setelah ter install kita bisa lihat disini ya ini sudah ter install ya sudah ter install kita bisa mulai project kita kita akan coba hello world dulu kita belum punya folder open folder kita buat folder disini baru ya new folder belajar select folder nah kita akan buat sebuah script python disini kita caranya kita cukup klik kanan aja atau new file ya kemudian kita kasih nama percobaan .py .py itu ekstensi untuk python jadi kalau ada .py berarti itu adalah source code nya python oke dia langsung otomatis mendeteksi bahwa ini adalah python nah sekarang kita coba cetak saja kita coba cetak print hi assalamualaikum oke saya save nah sekarang kita bisa coba di comment from coba ya kita ke mana tadi kita tadi di latihan itu dimana cd document oh belajar cd belajar oke nah kita disitu ada satu file namanya percobaan .py kita bisa eksekusi dengan cara kita ketik python spasi percobaan .py nah tertulis halo assalamualaikum berarti python pertama kita sudah berjalan gampang sekali ya gampang sekali oke sekarang kita coba jalankan dari sini run without debugging hmm coba nah disini juga bisa jadi teman-teman bisa eksekusi di dua tempat yaitu tadi ya saya sampaikan di comment from itu karena saya ingin menunjukkan pada teman-teman bahwa seperti itulah jalannya ya tapi kalau kita sudah pakai visual code studio seperti ini kita bisa langsung di menu debug kemudian run without debugging misalnya ya dia akan berjalan disitu oke nah sekarang teman-teman sudah bisa membuat kode pertama teman-teman di visual studio untuk bahasa python kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya kita akan mengenal mengenai variable kemudian cara input variable dan cara merubah tipe-tipe variable oke simak terus videonya kita ketemu di video seri yang kedua jangan lupa ya klik tombolnya ini subscribe oke oke selamat menikmati